Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekatulin masih seputar berita update renovasi stadion kanjuruhan Setelah sidak komisi 10 DPR RI ke stadion kanjuruhan Pada hari kamis lalu Banyak hal yang menjadi catatan atau notis Yang diberikan kepada pelaksana proyek renovasi stadion kanjuruhan Yaitu PT. Waskita Karya dan Abi Praya Berantas Catatan ini adalah titipan dari Bupati Malang dan Ketua Komisi 10 Yang saat sidak berlangsung turut hadir langsung ke stadion kanjuruhan Yang pertama adalah apakah dana 331 miliar itu cukup Untuk melakukan semua renovasi yang telah dinotis oleh FIFA Berdasarkan regulasinya Kemudian yang kedua apakah semua yang digunakan untuk merenovasi nanti adalah Kualitas bahan dengan grade A Kemudian yang ketiga adalah apakah bisa pada bulan Agustus nanti Pengerjaan proyek renovasi stadion kanjuruhan sudah mencapai setidaknya 80-90% Dari total 100% yang akan selesai pada Desember nanti menurut kontrak kerja yang ada Kita akan bahas dulu melalui poin pertama yaitu Apakah cukup dana 331 untuk merenovasi semua itu sesuai dengan standar FIFA Apabila tidak cukup Komisi 10 sudah mengindikasikan bahwa sesungguhnya Ada dana cadangan sampai 390 miliar yang sudah dianggarkan APBN untuk revitalisasi dan pembetulan sesuai dengan standar FIFA Terhadap stadion kanjuruhan di Kabupaten Malang Nantinya dana ini apakah akan digunakan atau memang hanya cukup 331 saja yang digunakan Dan digelontorkan kepada PT. Waskita Karya dan Abi Praya Berantas Untuk merenovasi semua yang telah dinotis oleh FIFA untuk sesuai dengan standar yang berlaku Seperti itu Jadi kemungkinan tambahan 331 miliar ini masih bisa diadendumkan Mengingat pagu teratas adalah 390 miliar Berarti setidaknya masih ada sekitar Setidaknya masih ada 50 miliar lebih tambahan yang akan digelontorkan oleh APBN kepada PT. Waskita Karya dan Abi Praya Berantas Apabila hal tersebut tidak mencakup semua yang telah dinotis oleh FIFA untuk menjadi standar Yang sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh badan sepak bola dunia tersebut Hal ini adalah bertujuan untuk Keselamatan seluruh perangkat pertandingan termasuk supporter yang ada Di dalam stadion yang menyaksikan laga pertandingan sepak bola Dan kemudian menjawab poin kedua adalah Apakah bahan yang digunakan adalah grade A PT. Waskita Karya dan Abi Praya Berantas sebelumnya telah mengumumkan bahwa Bahan yang digunakan untuk merenovasi stadion kanjuruhan adalah bahan yang berkualitas dan berstandar Minimal SNI Untuk bisa menjangkau semua yang dibutuhkan oleh FIFA Maka harus diberikan kualitas grade A terhadap bahan yang digunakan untuk merenovasi di stadion kanjuruhan ini Kemudian menjawab poin yang ketiga PT. Waskita Karya secara internal sudah mengumumkan kepada seluruh perangkatan jajarannya bahwa Progres harus mencapai setidaknya di atas 80% pada Agustus mendatang Karena venue untuk upacara oleh Kabupaten Malang atau Pemkap Kabupaten Malang Itu adalah di stadion kanjuruhan ini Jadi mau tidak mau lapangan utama beserta pemasangan single seat serta atap dari tribun VVIP harus sudah selesai Meninggalkan beberapa pekerjaan minor di luar pekerjaan utama yang ada di dalam stadion kanjuruhan PT. Waskita Karya bersama Abi Praya berantas bangkit dan bisa harus menyelesaikan hal itu Dan secara terkonfirmasi sudah akan melakukan dan mengejar target itu supaya rampung di bulan Agustus Lebih tepatnya di awal Agustus 2024 Sekian dari Nekatulin Sampai jumpa dalam kesempatan See you next time